Terima kasih Terima kasih Terima kasih Petugas pos pengamatan Gunung Api, Mukdas Sofian mengatakan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara, erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi 133 detik. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 m dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat tidak disarankan beraktifitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Sementara itu di wilayah lain, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada selasa siang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, mencatat bahwa erupsi terjadi pada pukul 13.37 Wita dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 500 m di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 29,6 mm dan durasi sementara ini lebih kurang 2 menit 33 detik. Kepala Pos Pemantau Gunung Api PGA Lewotobi di Pululera, Ulang Gitang, Herman Yosef Emboro, menyatakan bahwa erupsi disertai awan panas guguran sejauh 1.500 m ke arah utara, hingga saat ini, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 4 atau awas. Kepala Pos Pemantau Gunung Api PGA Lewotobi di Pululera, Ulang Gitang,